Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Kita mulai ya ko friends dengan membaca soalnya bersama-sama nih Nah jadi kita diminta ya memperhatikan kerucut di samping Nah kemudian kita diminta nih menghitung volumenya Nah caranya itu mudah banget ya ko friends Pertama-tama kita tuliskan dulu yuk sama-sama yang diketahui dari gambar bangun ruang kerucutnya ya Ko friends perhatikan nih yang pertama diketahui itu adalah jari-jari ya Jari-jari atau akan kita sebut dengan R ya ko friends yaitu adalah 6 cm nih Nah kemudian ko friends disini juga diketahui tingginya ya Tingginya akan kita sebut dengan T ya yaitu adalah 8 cm nih ko friends Nah kemudian kita juga mengetahui ya garis pelukisnya Atau akan kita sebut dengan S ya yaitu adalah 10 cm nih ko friends Nah sekarang kita perhatikan nih yang ditanyakan itu adalah volumenya ya ko friends Nah cara mengetahui volume kerucut itu mudah banget ya Jadi caranya seperti ini ko friends Untuk menghitung volume kerucut itu adalah 1 per 3 akan kita kalikan dengan P Kemudian kita kalikan dengan R kita kalikan dengan R dikalikan dengan T ya Dimana R nya itu adalah jari-jari nih ko friends Dan T nya itu adalah tinggi ya Nah kemudian P itu apa sih kak? Nah jadi ko friends P itu adalah 22 per 7 atau 3,14 ya Dimana P 22 per 7 itu akan kita gunakan nih Apabila jari-jarinya itu habis dibagi dengan 7 ya ko friends Nah untuk disini P yang 3,14 itu akan kita gunakan nih Apabila jari-jarinya itu tidak habis dibagi dengan 7 ya ko friends Nah sekarang kita akan hitung yuk volume kerucutnya sama-sama Nah berarti kita akan gunakan P yang mana nih kak? Nah ko friends perhatikan ya jari-jarinya itu adalah 6 nih Nah kalau 6 itu tidak habis dibagi dengan 7 ya Nah berarti kita gunakan yang mana nih ko friends? Betul banget ya kita gunakan yang 3,14 nih Berarti kita tuliskan ya 1 per 3 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 8 ya Nah sekarang ko friends perhatikan dulu nih Untuk menghitungnya ko friends perhatikan Disini 6 dan 3 sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya 6 dibagi dengan 3 itu adalah 2 ko friends Nah kemudian 3 dibagi dengan 3 itu adalah 1 ya Nah berarti sekarang kita hitung sama-sama yuk 1 dibagi dengan 1 adalah 1 ya Lalu 1 kita kalikan dengan 3,14 nih Yaitu 3,14 ya Kemudian kita hitung sama-sama yuk ko friends 3,14 dikalikan dengan 6 ya Kita hitung mulai dari 6 dikali dengan 4 itu 24 ya Kita tuliskan 4nya nih 2 nya kita simpan yuk ko friends Nah kemudian 6 dikali dengan 1 itu 6 ya Kita tambahkan dengan 2 yang tadi kita simpan berarti 8 ya Nah kemudian ko friends kita hitung sama-sama 6 dikali dengan 3 Itu adalah 18 ya Nah sekarang ko friends perhatikan dulu nih Disini 3,14 itu ada 2 angka ya yang ada di belakang koma Berarti hasilnya itu juga ada 2 angka di belakang koma nih Berarti kita tahu ya hasilnya adalah 18,84 nih ko friends Nah kemudian akan kita kalikan dengan 2 sama-sama ya ko friends bisa latihan perhitungannya di rumah nih Hasilnya adalah 37,68 ya Kemudian akan kita kalikan dengan 8 ya ko friends Hasilnya adalah 301,44 nih Satuannya adalah cm3 ya ko friends Nah berarti kita sudah mengetahui ya Kalau volume kerucutnya itu adalah 301,44 cm3 ya ko friends Wah berarti sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini Gimana mudah banget kan ko friends untuk menyelesaikannya Tetap semangat belajarnya ya ko friends Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya